Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat kali ini saya akan berbagi perjuangan untuk memperbaiki sebuah harddisk yang sudah hangus terbakar ininya ya papan nanti cibinya tapi data untuk dipiringannya masih baca kemarin tidak ada bat sektor dan data-datanya sangat penting di dalam ya sahabat-sahabat ini dia tipe tipe apa tipe harddisk nya siget 500 GB ini tipenya ini dia tipenya nah ini untuk piringannya bagus tapi hanya berasap di bagian ininya karena saya terbalik memasang power 12 polnya kemarin terputar ini ya sehingga terjadilah kebakaran di sini dan ini yang rusak adalah dipastikan papan datanya ini untuk piringannya masih bagus oleh sebab itu akan saya coba bongkar ini dia sudah hangus ya kemarin ini dianggung sini sudah saya bongkar saya coba dan ini hangusnya di sini karena terbalik ketika memasang power 12 polnya oke sahabat saya akan cari mainboardnya yang sama satu tipe dan saya yang dipastikan mainboardnya ini ini bagus tapi nanti untuk data pembaca ini akan saya akan saya ambil dan akan saya pasang ke PCB pengganti yang baru karena data ID nya ada di sini kalau ini data untuk regulator tradisi dan 12 pol ya 12 pol dan 5 polnya di sini ini dia supaya jelas nah ini data untuk pembacaan dari ini ke piringan nah jadi mungkin dua inilah yang akan saya bongkar yang akan saya pindah ke harddisk yang ke PCB yang baru ini ada 4 kaki 1234 yang juga 4 kaki dan untuk tipenya nanti kita lihat ya nah ini akan kita pindah nanti menggunakan solder untuk yang yang ini tetap kita pakai yang baru nanti hanya untuk identitas dari harddisk ini kita ambil kalau bongkar ini kan lebih susah ya sukar karena kakinya terlalu banyak yang penting tipenya sama nanti kita cari tipe yang sama ini tipenya sama ini tipenya sama dan dipastikan masih kebaca ya hanya buat sektor di piringannya yang rusak artinya kita cari harddisk yang piringannya yang rusak tapi ini masih bagus dan kita ambil bagian dari identitas ID dari harddisk ini ya jangan tertukar tidak bisa kalau ini ketinggalan maka data akan tertinggal di sini dan apa main buat yang baru tidak akan bisa membaca piringannya begitu ya nah nah jadi sahabat saya akan berusaha untuk mencari oke ikuti terus videonya apakah saya berhasil mencari yang sama dan berhasil memindah ID cardnya ini ID card maksud saya IC untuk pendeteksi tiringannya ini kalau ini berhasil dipindah dan kita berhasil menemukan tipe main buat harddisk yang sama insyaallah berhasil oke kita tunggu video selanjutnya ya nah sahabat ya jadi saya sudah berhasil menemukan tipe main buat harddisk yang sama-sama 5500 giga ya jadi yang perlu di cek itu sahabat ya ininya sama-sama kode IC ini juga sama ya kemudian yang terbakar itu kita ambil dan kita pasang ke sini jadi yang ini yang terbakar kemarin yang saya pasang ke sini IC pengenal ID nya ini juga yang terbakar kemarin saya pasang ke sini sudah saya bersih-bersihkan jadi kita ambil main buatnya aja yang terbakar itu kita buang dan jangan lupa ini jangan sampai tertukar baik itu pemasangan maupun posisinya ya karena ini adalah pengenal dari chip di dalam piringan yang ada di harddisk ini ya sahabat-sahabat jadi kalau kita mengganti main buat harddisk itu ada beberapa faktor yang harus diperhatikan sama tipe memorinya sama tipe dari prosesor harddisk itu sama dari motor penggeraknya RPM nya ya kemudian kita ambil pengenal dari ap minyak piringannya yang ada di dalam ini ada chipnya ya Nah pengenalnya itu ada di sini jadi kalau kita tidak punya mesin untuk mereset ini kita ambil yang lama yang sudah hangus terbakar kita ambil bagian pengenal ini lalu kita pasang ke sini nah ini sudah selesai saya pasang sudah saya bersih-bersihkan juga udah saya kikis juga karena punya orang ini lama sekali tapi dipakai jadi berkarat dan ini juga saya bersihkan sudah saya cek semua komponen tidak ada yang terbakar saya yakin dan percaya ini bagus dan ini bagus ini juga bagus serta komponen komponen kecilnya juga bagus semua dan kalau sudah saya yakin itu lalu saya ambil dan saya pasang pengenal AC pengenal dari piringan ini ke tempat yang barunya Oke terima kasih sahabat coba kita tes kita akan pasang ya kita akan pasang sudah sudah yakin bersih ya ini sudah yakin bersih kita kerik-kerik aja ada ya juga kita yakin bersih ya tidak apa-apa ini kan karena yang rusaknya main botnya kemarin hangus ya karena terbalik ketika memasang power supply nya Oke sahabat kita kalau sudah saya yakin ini semua sudah bersih dari bekas solderan solderan dan berkas karat karat karat-karat dari karena bekas tetap terpakai dan ini juga sudah yakin bersih semua ya ini soket power dari harddisknya soket data dari harddisknya kita juga sudah bersih oke ramai sekali ya sahabat ya karena saya di pinggir jalan Oke Nah kita pasang aja sahabat ya saya juga penasaran ini apakah kerja saya ini berhasil apakah tidak ya jadi kita coba pasang aja dulu apakah kita berhasil apakah tidak itu nanti belakangan kita tidak tahu juga Oke kita pasang sahabat-sahabat jadi sahabat-sahabat yang hobi elektronik bisa dicoba-coba tukar menukar main bot harddisk harddisk yang tipenya sama tampungan kapasitasnya sama itu bisa ya tapi tidak bisa langsung ditukar begitu saja karena ada ID IC pengenal dari piringan itu kecuali sahabat pandai meresetnya dengan menggunakan alat tambahan ya silahkan kalau tidak punya ya mau tidak mau harus copot IC itu jadi kalau sahabat mau mereset ya di sini nih ini ada soketnya ya sahabat nih nah ini ada soketnya disini mana kelihatan tidak ya tidak kelihatan ya yang ini yang ini disini sahabat nih ada empat pin sini tuh untuk mereset jika sahabat menukar dengan langsung tanpa mengganti ID pengenalnya ya sahabat-sahabat ya Oke kita pasang sudah selesai lalu langsung aja kita pasang ke PC ya atau saya coba di hadididok dulu Oke kita coba ke hadididok ya doking ya Apakah bisa terbaca Apakah tidak Oke Terima kasih telah menonton Oke sahabat ini dia kita pasang habisnya mudah-mudahan berhasil ya kita hidupkan Hadi di dukingnya Oke kita tunggu dia apakah bisa berkedip atau tidak hidup ya nih ya nyala sudah nyala ya Oke sahabat-sahabat mantap ya ada ya habisnya Iya nah oke nah kita kebecah ya sahabat-sahabat berat sudah berhasil dan bisa kita remove aja sudah ya Oke terima kasih Oh ya kita coba window kita kecoba ke sistem window kita akan pasang ke PC coba hidupkan komputernya apakah window nya bisa berjalan lambat ya sahabat nah berarti ketika dikom dikembalikan ke komputer semula ia langsung bisa baca window sahabat Oke terima kasih sudah menyaksikan video kami semoga bisa bermanfaat demikian yang dapat saya bagikan kali ini cara mengganti mainboard harddisk yang terbakar sahabat-sahabat ya terima kasih jangan lupa subscribe nya like nya komennya serta bagikan semoga ini bermanfaat buat sahabat-sahabat teknisi komputer pemula Oke terus bereksperimen berbagi sesama semoga menjadi berkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini indonesia . Hai baik 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 Terima kasih telah menonton!